Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Suni di channel ini. Pernahkah teman-teman merasa kesulitan saat mengedit huruf di file Microsoft Excel? Misalnya dalam file tersebut, semua huruf di dalamnya adalah huruf kecil ataupun sebaliknya, sedangkan teman-teman ingin mengeditnya menjadi huruf besar semua, atau sebaliknya. Atau ingin mengedit huruf depan saja yang besar, sedangkan huruf-huruf berikutnya tetap kecil. Dan itu membuat teman-teman harus mengeditnya satu persatu dan sudah tentu memakan waktu yang lumayan lama. Di video ini saya akan memberikan tutorial tentang cara merubah huruf besar menjadi huruf kecil, merubah huruf kecil menjadi huruf besar, dan merubah huruf depan saja yang besar, dan huruf-huruf berikutnya tetap huruf kecil secara otomatis di Microsoft Excel. Saya akan memberikan dua pilihan untuk cara cepat memperbesar dan memperkecil huruf secara otomatis di Microsoft Excel. Pilihan yang pertama yaitu menggunakan rumus, sedangkan pilihan yang kedua adalah tidak menggunakan rumus. Silakan teman-teman tonton videonya sampai selesai, agar nantinya dapat menentukan pilihannya masing-masing. Oke, kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan datanya di sini teman-teman, di Microsoft Excel. Di sini terlihat ada kolom yang pertama, kolom kedua, dan kolom yang ketiga. Pada kolom yang pertama ini terlihat semua huruf yang ada di dalamnya adalah huruf kecil semua. Sedangkan pada kolom yang kedua terlihat semua huruf yang ada di dalamnya adalah huruf besar semua teman-teman. Pada kolom yang ketiga, huruf kecil semua teman-teman. Oke, pada pilihan yang pertama kita akan menggunakan rumus untuk memperbesar dan memperkecil semua huruf ataupun sebaliknya. Dengan menggunakan rumus. Ada tiga rumus yang akan kita gunakan teman-teman, yaitu rumus upper, lower, dan proper. Di mana rumus atau fungsi upper ini adalah untuk merubah semua huruf menjadi huruf besar. Rumus atau fungsi lower ini adalah merubah semua huruf besar menjadi huruf kecil. Dan fungsi proper adalah untuk merubah huruf depan saja yang besar. Sedangkan huruf-huruf berikutnya adalah huruf kecil. Oke, kita langsung saja memperkecilnya. Caranya kita ketik sama dengan upper. Seperti ini teman-teman. Buka kurung. Kita akan merubah huruf kecil ini menjadi huruf besar dalam sel ini. Kita klik dalam sel seperti ini. Tutup kurung lalu tekan enter. Seperti ini teman-teman. Maka secara otomatis semua huruf yang ada dalam sel ini baru menjadi huruf besar semua teman-teman. Langkah selanjutnya kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah seperti ini. Sampai muncul tanda plus. Kita klik, tahan lalu kita tarik sampai pada batas data yang akan kita ubah hurufnya teman-teman seperti ini. Maka secara otomatis semua huruf sudah berubah menjadi huruf besar teman-teman. Lanjut lagi kita ke fungsi yang berikut. Fungsi lower. Lalu untuk memperkecil semua huruf. Caranya kita ketik sama dengan ketik lagi lower. Seperti ini rumusnya. Buka kurung lalu kita akan merubah huruf yang ada di kolom K2 ini dari huruf yang besar menjadi huruf yang kecil. Kita klik dalam sel seperti ini. Tutup kurung lalu tekan enter. Sama juga untuk data yang berikut kita klik kembali dalam sel. Ini kita arahkan kursor sampai muncul tanda plus seperti ini. Lalu kita tarik sampai ke batas atau jumlah data yang akan kita kecilkan hurufnya. Maka secara otomatis semua huruf sudah berubah menjadi huruf kecil semua teman-teman. Lanjut kita masuk pada rumus yang terakhir dalam pilihan pertama kita tadi teman-teman. Yaitu rumus atau fungsi proper. Yaitu merubah huruf depan saja yang besar dan huruf-huruf berikutnya adalah huruf kecil di setiap kata teman-teman. Caranya kita ketik sama dengan kita ketikan proper seperti ini. Buka kurung kita klik dalam sel yang akan kita ubah huruf depannya saja yang besar dan huruf-huruf berikutnya tetap kecil untuk setiap kata. Lanjut tutup kurung lalu tekan enter. Di sini teman-teman kita bisa lihat huruf depan di setiap kata sudah berubah menjadi huruf besar teman-teman. Langkah selanjutnya juga masih sama seperti yang tadi teman-teman. Kita tinggal arahkan kursor sampai muncul tanda plus seperti ini. Lalu kita tarik sampai di bawah. Sampai pada jumlah data yang akan kita ubah hurufnya teman-teman. Seperti ini. Oke sampai pada tahap ini pilihan pertama itu memperbesar dan memperkecil huruf secara otomatis dengan menggunakan rumus sudah selesai teman-teman. Lanjut kita pada pilihan yang kedua yaitu memperbesar dan memperkecil huruf secara otomatis tanpa menggunakan rumus. Tapi pada pilihan yang kedua ini kita harus men-download dan menginstall suatu aplikasi. Aplikasi yaitu aplikasi Cengkes dalam perangkat atau laptop kita agar nantinya kita bisa menjalankannya di Microsoft Excel kita teman-teman. Aplikasi ini juga mempunyai fungsi yang sama dengan rumus upper, lower, dan proper. Di sini saya sudah men-install aplikasi tersebut teman-teman. Untuk men-download dan menginstall aplikasi tersebut saya sudah tambahkan link download aplikasi dan link video tutorial cara men-download dan menginstall aplikasinya di kolom deskripsi teman-teman. Oke kalau sudah ter-install tampilannya seperti ini teman-teman. Silahkan di klik seperti ini. Di sini terlihat ada upper case yang berfungsi merubah semu huruf menjadi huruf besar. Lower case yang berfungsi merubah semu huruf menjadi huruf kecil. Ada sentence case yang berfungsi merubah huruf depan saja menjadi huruf besar atau kapital dalam suatu kalimat. Ada juga capitalist each word yang berfungsi merubah huruf depan saja yang besar dalam suatu kata. Ada lagi toggle case, ada juga alternating case. Silahkan nanti dicoba sesuai kebutuhan teman-teman. Oke teman-teman kita langsung saja praktekan pilihan kedua kita yaitu memperbesar dan memperkecil huruf secara otomatis tanpa menggunakan rumus. Tapi kita akan memanfaatkan aplikasi jeng case ini teman-teman. Oke misalnya kita mempunyai data seperti ini teman-teman. Teman-teman semua bisa lihat huruf di dalamnya adalah huruf kecil semua teman-teman. Bagaimana caranya untuk merubah semu huruf menjadi huruf besar? Jangan-teman kita blok semu data yang kita punya seperti ini. Atau kita klik saja dalam satu cell seperti ini, tekan ctrl A. Maka secara otomatis semu data sudah terblok seperti ini. Karena ini adalah huruf kecil semu, maka kita akan merubahnya menjadi huruf besar semu. Langkah selanjutnya setelah semu data terblok seperti ini, kita pilih jeng case. Kita akan merubahnya menjadi huruf besar semu. Maka kita pilih yang uppercase. Kita klik seperti ini. Maka secara otomatis semu huruf yang ada di dalam tabel ini sudah berubah menjadi huruf besar. Seperti itu teman-teman. Lanjut misalnya kita ingin merubah kembali semu huruf ini menjadi huruf kecil. Caranya juga sangat mudah dan praktis, kita tinggal tekan lowercase. Maka secara otomatis semu huruf sudah berubah kembali menjadi huruf kecil, teman-teman. Di sini juga ada sentence case yang berfungsi untuk merubah semua huruf depan menjadi huruf besar. Dan huruf-huruf berikutnya adalah huruf kecil dalam suatu kalimat. Caranya juga masih sama, kita blok semua data yang kita miliki atau tekan ctrl A seperti ini. Setelah terblok seperti ini, kita klik sentence case seperti ini. Maka secara otomatis semua huruf yang ada di depan akan berubah menjadi huruf besar secara otomatis dalam suatu kalimat seperti ini, teman-teman. Masih posisi terblok seperti ini, kita tinggal klik capitalist is worth. Maka secara otomatis semua huruf depan dalam suatu kalimat sudah berubah menjadi huruf besar seperti ini, teman-teman. Di sini masih ada togel case dan alternating case. Silakan teman-teman coba sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini kita bisa lihat, kita blok semua data kita seperti ini. Kita pilih togel case seperti ini. Maka secara otomatis akan berubah seperti ini. Demikian pula alternating case. Oke, kita kembalikan saja ke capitalist is worth seperti ini. Terserah teman-teman. Upper case, lower case, sentence case, capitalist is worth. Jadi, bagi teman-teman yang pernah mengalami kesulitan saat bekerja di Excel, dalam hal ini memperbesar dan memperkecil huruf dengan cara merubah atau mengeditnya satu per satu, sehingga membutuhkan waktu yang lama, saya anjurkan sebaiknya menggunakan cara-cara ini. Baik itu menggunakan rumus bawaan yang sudah ada di Excel, maupun menggunakan aplikasi jengkes ini teman-teman. Supaya apa teman-teman? Supaya mempermudah dan mempercepat pekerjaan, agar pekerjaan cepat selesai, apalagi kalau teman-teman punya data yang banyak. Silakan teman-teman tentukan pilihannya masing-masing sekarang. Mau pakai cara yang mana? Pilihan pertama yaitu menggunakan rumus, sedangkan pilihan yang kedua yaitu tidak menggunakan rumus, tapi menggunakan aplikasi jengkes ini teman-teman. Oke, saya rasa sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya supaya mendapat notifikasi video-video baru dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan saya di channel ini.